Halo Youtubers, kembali lagi dengan saya dengan Bestolmi Ad. Semoga di video kali ini Anda akan menambahkan inspirasi dan ilmu pengetahuan dalam bidang perbedaan tebu hijau dan tebu kuning. Apa sih perbedaannya? Bagi yang penasaran, so simak video ini. Halo Youtubers, kembali lagi dengan saya dengan Bestolmi Ad. Semoga di video kali ini Anda akan menambahkan inspirasi dan ilmu pengetahuan dalam bidang cara menanam tubuh baik dan benar. Apa yang kita impikan, impikan selama ini. Apa yang kita inginkan, inginkan selama ini, tubuh Anda akan menjadi manis-manis gula pasir. Apa yang Anda impikan selama ini. Tutorialnya bagi sahabat Youtube bisa lihat link kami di atas ini. Agar tebu Anda itu agar menjadi fanen melimfa. Apa yang Anda impikan selama ini, tubuh Anda akan menjadi manis. Tutorialnya sudah ada di link kami di atas ini. Tinggal link saja cara menanam tubuh baik dan benar. Semoga bisa bermempaan dan menambahkan ilmu dan wawasan Anda. Dalam bidang cara menanam tubuh. Baiklah di sini saya akan menunjukkan yaitu pada sahabat Youtube yaitu perbedaan tubuh hijau dengan tubuh kuning. Semoga di video kali ini Anda akan menambahkan inspirasi dan ilmu pengetahuan dan menambahkan wawasan Anda dalam bidang tubuh. Nah di sini saya akan menunjukkan kepada sahabat Youtube semoga di video kali ini Anda akan menambahkan inspirasi dan ilmu pengetahuan. Semoga bisa bermempaan untuk Anda bagi sahabat Youtube yang suka menanam tubuh atau minum es tubuh. Di sini saya akan menunjukkan perbedaannya. Di sini ada dua macam tubuh. Yang pertama ini tubuh hijau. Kalau perbedaannya tubuh hijau ini dengan tubuh kuning ini. Kalau tubuh hijau ini dia itu terlalu besar seperti ini. Karena tubuh hijau ini banyak sekali mengandung air. Sehingga batang tubuh ini tidak akan menjadi manis-manis gula air. Kalau tidak percaya buktikan saja omongan saya. Kalau kamu tidak percaya. Kalau tubuh hijau ini tubuhnya yaitu banyak mengandung air. Sehingga batang tubuh ini tidak akan menjadi manis-manis gula air. Nah seperti ini ya. Tubuh ini terlalu besar. Karena tubuh ini banyak sekali mengandung air. Berbeda dengan tubuh yang berwarna kuning. Kalau tubuh yang berwarna kuning ini tubuhnya ini terlalu kecil seperti ini. Berbeda dengan tubuh yang berwarna hijau. Kalau berwarna hijau dia itu terlalu besar seperti ini. Kalau berwarna kuning dia itu seperti kecil seperti ini. Perbedaannya kalau warna kuning ini dia itu sedikit sekali mengandung air. Karena tubuh ini sangat manis sekali seperti gula. Itulah perbedaannya. Kalau tubuh hijau ini kebanyakan air. Kalau tubuh warna kuning ini airnya itu cuma sedikit sekali. Tapi manis seperti gula pasir. Kalau tubuh hijau airnya banyak tapi tidak manis. Ayo pilih yang mana. Tubuh hijau, tubuh hijau atau tubuh kuning. Kalau tubuh hijau ini airnya banyak. Kalau tubuh kuning ini airnya sangat sedikit sekali. Yang pasti pilih tubuh yang seperti ini. Saya sarankan. Yaitu walaupun airnya sedikit tapi ini manis semanis gula pasir. Kalau anda pilih bibit tubuh. Batang tubuh ini walaupun airnya banyak tapi tidak manis seperti gula pasir. Kalau batang tubuh ini manisnya seperti gula pasir. Nah itulah perbedaannya kedua tubuh ini. Yang pertama adalah tubuh kuning. Yang kedua tubuh hijau. Kalau tubuh hijau ini terlalu seperti ini. Dia sangat besar sekali. Kalau tubuh kuning dia terlalu kecil. Nah itu dia perbedaannya. Semoga di video kali ini anda akan menambahkan inspirasi dan ilmu pengetahuan. Dalam perbedaan batang tubuh. Jadi disini saya akan sudah saya tunjukkan tadi perbedaannya. Kalau tubuh hijau itu karena dia itu terlalu besar dan terlalu gemuk. Sehingga batang tubuh itu tidak akan menjadi manis. Mengapa batang tubuhnya itu banyak sekali mengandung air. Sehingga tubuh itu tidak akan menjadi manis. Kalau tubuh kuning, tubuh kuning itu perbedaannya dengan tubuh hijau. Kalau tubuh hijau itu terlalu besar sudah saya katakan tadi. Dia itu gemuk dan banyak air. Tapi tidak manis. Kalau tubuh kuning walaupun dia kecil seperti ini. Dia manisnya bukan main. Seperti gula pasir. Karena kalau tubuh perbedaan dengan tubuh hijau ini. Dengan tubuh kuning ini. Ini sangat berbeda sekali. Kalau tubuh kuning ini airnya itu sangat sedikit. Berbeda dengan tubuh yang berwarna hijau. Kalau tubuh yang berwarna hijau airnya banyak. Kalau warna kuning ini airnya ini cuma sedikit. Tapi manis. Saya sarankan. Bagi sahabat youtube yang suka menanam tubuh. Pilihlah bibit tubuh yang berwarna kuning. Karena bibitnya ini paling manis sekali. Seperti gula pasir. Jangan anda memilih bibit tubuh yang berwarna ini. Warnanya hijau seperti ini. Jangan terlihat gedenya aja. Jangan terlihat gesarnya aja. Karena tubuh ini tidak akan menjadi manis. Nah bagi sahabat youtube kan. Kalau tubuhnya gede. Wah pasti banyak airnya. Itu anda salah. Memilih tubuh. Pilihlah bibit tubuh yang berwarna kuning ini. Walaupun dia kecil seperti ini. Walaupun dia airnya sedikit. Tapi manisnya bukan main. Seperti gula pasir. Kalau tidak percaya. Buktikan saja. Omongan saya. Kalau sahabat youtube tidak percaya. Itulah kedua. Ini tubuh ini. Saya memang saya tunjukkan kepada sahabat youtube. Agar sahabat youtube itu menjadi tahu. Apa sih perbedaannya tubuh hijau dengan tubuh kuning. Sudah saya katakan tadi. Kalau tubuh hijau itu berbanyak mengandung air. Sehingga batang tubuh ini tidak akan menjadi manis. Kalau tubuh kuning ini. Walaupun dia kecil. Seperti ini. Berbeda dengan tubuh hijau. Dia gede. Kalau kuning ini. Manisnya itu bukan main. Ya seperti saya manisnya. Hahaha aduh. Oke kita lanjut. Semoga di video kali ini. Anda akan menambahkan inspirasi. Dan ilmu pengetahuan. Dalam perbedaan. Batang tubuh. Khususnya bagi sahabat youtube. Disini saya akan share. Sebagai pengalaman pribadi saya sendiri. Agar sahabat youtube itu. Mana ya. Dulu tidak tahu. Perbedaannya tubuh hijau dan tubuh kuning. Sekarang menjadi tahu. Semoga di video kali ini. Anda akan menambahkan inspirasi. Dan ilmu pengetahuan. Semoga bisa. Bermumpaan. Jika sahabat youtube yang ingin. Menanam tubuh. Saya sarankan. Pilihlah bibit tubuh. Yang berwarna. Seperti ini. Warnanya ini. Warna. Kuning. Karena bibit tubuh ini. Berkualitas itu. Sangat bagus sekali. Karena bibit tubuh ini. Warnanya kuning ini. Tebunya itu sangat. Manis sekali. Di sini. Saya akan share. Sebagai pengalaman pribadi. Saya sendiri. Mungkin ada pertanyaan. Bagi sahabat youtube. Yang masih kurang paham. Tuliskan komentar kalian. Di bawah ini. Cukup sampai di sini. Untuk videonya. Semoga bisa berbaik. Sampai jumpa di video kami. Update yang selanjutnya. Terima kasih atasrier keselamatan. Svenspereing variab Indonesia. Selamat malam. tendon buat silakan. Terima kasih.